Saling menasehati sesama manusia merupakan cerminan bahwa hubungan sosial di antara mereka masih terjalin. Yang tua menghargai yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Mereka selalu mengatakan, ambillah nasihat itu walau datangnya dari mana, berbeda dengan kondisi zaman sekarang, mereka sering tidak menerima nasihat yang datang dari orang muda atau sebaliknya. Anas bin Malik Rodiyawahu Anhu berkata, Awoh sangat menyukai anak muda yang menasehati orang tua dan orang tua memberikan nasihat kepada anak muda, tidak ada sesuatu yang lebih disukai. Awoh melebihi seorang pemuda yang menasehati orang tua dan orang tua menasehati pemuda. Dan pemuda yang bertaubat akan menjadi kekasih Awoh. Rasulullah Shalohu Alaihi Wasalam bersabda, Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada para pemuda sebab mereka memiliki hati labil. Bukankah Awoh mengutusku untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan? Maka dudukanlah para pemuda bersamaku dan orang-orang tua di belakanku. Ahmad bin Hareb berkata, orang yang telah mencapai usia 40 tahun seharusnya sudah menjauhi perbuatan maksiat dan hal-hal yang tidak berguna, ketika uban telah tumbuh di kepala, maka harus tumbuh pula kesadaran untuk bertaubat. Uban adalah tanda-tanda kematian seseorang sudah dekat. Ingatlah perbuatan paling buruk dilakukan setelah menikah adalah bersina. Yahya bin Buat berkata, kehidupan manusia di dunia meskipun lamanya hanya seperti satu nafas, jika dibandingkan dengan kehidupan di surga. Barang siapa kehilangan satu nafas saja dalam kehidupan yang kekal di surga, demi Awoh, ia benar-benar termasuk orang yang merugi. Ka'ab al-Ahbar berkata, Awoh lebih mencintai pemuda yang gemar beribadah daripada orang tua ahli ibadah. Seorang laki-laki melewati Hudaifah bin al-Yaman di saat para pemuda duduk bersamanya, lelaki itu bertanya, pemuda adalah harapan bangsa dan kebaikan semoga melekat kepadanya, tidakkah engkau mendengar Awoh berfirman? Dan mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 60 Dalam ayat lain Awoh berfirman, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 Berkatalah Musa kepada murid-muridnya, bawalah kemari makanan kita. Quran Surat Al-Kahfi ayat 62 Awoh mengutus para utusannya ketika mereka dalam usia yang sangat muda. Muhammad bin Hasan berkata, berkacalah dengan umurmu, jangan berharap engkau bisa melakukan perbuatan seperti waktu-waktu sebelumnya, karena manusia setiap waktu mengalami kekurangan, ketika orang lanjut usia ditanya seseorang, ia menjawab, orang-orang seusiaku telah pergi dan orang di bawahku telah menyamai aku. Segala kebaikan yang pernah aku dengar kini aku lupa. Penglihatanku kabur. Apa yang aku anggap hitam ternyata putih dan yang aku anggap putih ternyata hitam. Apa yang aku kira lunak ternyata keras dan begitu sebaliknya. Wahai saudaraku, renungkanlah apa yang saya sebutkan, pergunakan masa mudamu sebelum masa tua menjemput hidupmu, perbaikilah masa mudamu dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan engkau mengganti sesuatu yang merusak agamamu.